Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mencopot dik-dik Suratno Nugrawan dari jabatannya sebagai penjabat wali kota Cimahi. Pencopotan dik-dik disangkut tekan dengan tingginya angka inflasi serta mahalnya harga beras. Dik-dik dinilai gagal menekan inflasi dan menurunkan harga beras sepanjang 2023. Pencopotan dik-dik disampaikan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi tahun ini. Sebelumnya Tito sudah memperingatkan PJ wali kota Cimahi untuk menekan inflasi di kota Cimahi yang tinggi. Saya sudah berkali-kali menyampaikan kepada kota Cimahi, inflasinya tinggi, berasnya naik tidak turun-turun. Saya sudah berkali-kali ingatkan tidak juga terkendali padahal dikelilingi daerah penghasil cabai. Saya minta untuk diganti dan sudah diganti dan sudah saya teratangani hari Sabtu yang lalu untuk diganti dengan wali kota yang baru. PJ wali kota Cimahi, Dik-dik Suratno Nugrawan membantah kalau ia dicopot dari jabatannya oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Dan Dik-dik menyebut maksud ucapan Mendagri adalah tidak memperpanjang masa jabatan dan akan diganti sosok lain. Dik-dik mengatakan batas akhir masa jabatannya sebagai PJ wali kota Cimahi hingga 22 Oktober mendatang. Dik-dik pun akan menyelesaikan tugasnya sebagai PJ wali kota Cimahi hingga akhir masa jabatan. Jadi Pak Mendagri tidak berbicara seperti itu yang disampaikan oleh beliau adalah mengganti saya dengan pejabat yang lain, dengan sosok yang lain. Dan penggantian pun sampai hari ini kapan waktunya belum saya terima pemerintah wali. Terima kasih.